Halo Koin Learners, kita ketemu lagi dalam topik persiapan memulai bisnis reseller. Hal penting yang jangan sampai dilupakan di awal adalah menyiapkan modal dan menentukan harga produk reseller yang kamu jual. Keduanya sangat penting karena berkaitan dengan kesiapan dana dan keuntungan yang ingin dicapai. Yuk kita simak videonya sampai habis. Selain harus punya smartphone dan jaringan internet untuk mengelola bisnis, seorang reseller online juga harus menyiapkan modal kerjasama sebagai reseller. Untuk besaran nominal modal biasanya tergantung kebijakan supplier produk pilihan kamu dan jenis produk yang ingin dijual kembali. Beberapa supplier biasanya menawarkan paket-paket program reseller. Jadi kamu tinggal memilih jenis paket dan modal yang sesuai dengan budget kamu. Tenang, sekarang udah banyak paket reseller tanpa modal hingga modal ringan yang cukup terjangkau. Dan sebaiknya kamu perhitungkan modal terlebih dahulu berdasarkan faktor-faktor berikut. Jenis produk, minimal pembelian produk hingga paket reseller, diskon reseller, fasilitas, reward, dan potensi keuntungan. Selain modal, perhatikan juga faktor ketersediaan stok produk. Akan lebih baik jika jumlah stok produk bisa dipantau secara real time. Dengan begitu kamu tak perlu was-was jika sewaktu-waktu ada permintaan calon pembeli dalam jumlah besar. Jadi pastikan memilih supplier yang bisa mengakomodir kebutuhan produk. Kalaupun supplier menggunakan sistem kip atau penyimpanan, cek syarat dan durasi penyimpanan produk ya. Misalnya 12 jam atau 16 jam, sesuaikan saja dengan target yang ingin kamu capai. Jangan lupa, cek juga harga kompetitor untuk mengetahui berapa jumlah modal yang harus dipersiapkan. Jadi kamu bisa mengukur dari harga pasaran dari produk. Pertimbangkan juga mengenai biaya yang harus kalian keluarkan. Misalnya biaya pemasaran, biaya pemeliharaan bisnis, dan biaya lain-lain. Selanjutnya, bagaimana cara menetapkan harga untuk produk yang akan kalian jual melalui sistem reseller? Umumnya harga produk tidak boleh berada di bawah harga jual milik supplier. Jadi kamu bisa menentukan harga jual berdasarkan Perhitungan biaya produksi Harga kompetitor Harga jual paket yang ditentukan supplier Margin atau keuntungan Coba gunakan strategi markup pricing atau menaikkan harga dari harga perolehan Dengan cara tentukan acuan harga jual dari harga perolehan produk dan kamu bisa naikkan harganya Kemudian harga jual asli dari produsen bisa ditambah dengan harga markup reseller Rumus menentukan harga jual dengan markup pricing seperti berikut Contohnya, kamu menetapkan profit sekitar 10 hingga 20% untuk setiap produk yang ingin dijual Bila supplier menetapkan harga produk A sebesar 100 ribu Maka kamu bisa menjualnya seharga 120 ribu Gimana Koin Learners? Udah mulai kebayangkan cara menentukan harga produk reseller yang akan kalian jual? Pasti makin gak sabar pengen mulai jualan Di video selanjutnya kita bahas yuk Tips dan teknik jualan produk reseller Agar bisnis kamu bisa berkembang Alias produk makin laris manis Sampai jumpa di video selanjutnya